Beralih ke informasi lainnya, pemirsa dalam rangka memberikan kemudahan bagi petani. Partai Perindo menunjukkan program Green Perindo Sayang Petani atau GPS Petani. Lewat program ini, Perindo membagikan 6 ton pupuk secara gratis. Ketersediaan pupuk merupakan hal penting bagi proses produksi pertanian. Jika pupuk kurang, maka para petani akan kesulitan untuk berproduksi. Hal ini menjadi perhatian Partai Perindo. Untuk memudahkan petani mendapatkan pupuk, Garda Raja Wali Perindo meluncurkan program Green Perindo Sayang Petani atau GPS Petani. Melalui program ini, Perindo membagikan 6 ton pupuk secara gratis kepada ratusan petani di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Senang sekali, Anumak sangat membantu untuk anggota-anggota kami, termasuk petani kami. Kami sebagai Ketua Pelopet Tani, Anumak. Total bantuan pupuk hari ini ada 100, untuk 110 petani, jumlahnya ada 6 ton. Jadi masing-masing petani dapat 50 gram. Ini kegiatan mudah-mudahan bisa roncok di seluruh wilayah pemajang, Bupaten Lumajang, bahkan mungkin untuk Jawa Timur. Kami akan melaksanakan program ini bukan hanya di sini, tapi seluruh Kabupaten Lumajang akan kita berikan, karena ini adalah programnya bahati, mesejarakan masyarakat yang ada di Indonesia. Melakukan aksi nyata menjadi cara Perindo untuk hadir di tengah masyarakat. Di Bali, DPD Partai Perindo Jemberana menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan membagikan kain kebaya kepada masyarakat di Desa Pekutatan Jemberana Pali. Kegiatan ini juga dilakukan untuk menyambut perayaan Hari Raya Nyepi. Kami Partai Perindo menyelenggarakan isu sosial tentang kesehatan kepada masyarakat, karena itu sangat perlu masyarakat sendiri mengandalki juga kegiatan kesehatan itu sangat berguna sekali di masyarakat. Setelah dipastikan lolos menjadi peserta pemilu, Partai Perindo semakin giat melaksanakan program-program nyata untuk membantu masyarakat di seluruh Nusantara. Tim Liputan Ainews melaporkan.